Nah di rumah-rumah mewah seperti ini saya yakin masih banyak para TKW asal Indonesia yang kerja Tapi gak apa-apa kerja di dalam yang penting majikannya itu baik teman-teman Daripada kerja di luaran jadi kaburan kerja jam-jaman Daripada menjadi TKW kaburan mendingan pulang aja teman-teman ke Indonesia ya Di negara sendiri itu lebih aman daripada di negara orang Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semua di vlog saya bagaimana kabarnya mudah-mudahan teman-teman sehat Selalu dimudahkan risinya dimudahkan segala urusannya dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh Nah di vlog kali ini saya masih berada di kota Jeddah teman-teman ya Tempatnya ini ayah PH3 teman-teman ya komplek elit yang ada di kota Jeddah Pokoknya ikuti terus video ini sudah selesai Jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila ada yang mau ditanyakan seputaran TKI Seputaran Youtube silahkan follow Instagram saya bisa DM saya secara langsung guys Ini kita lihat situasinya teman-teman ya Sangat sepi sekali Tidak ada orang sama sekali teman-teman Ini sudah jam setengah sebelas ya Bisa teman-teman lihat Kesana sepi Kesini sepi ya Nah saya mau keliling ke arah sana Terus lewat sini muter ya Langsung kesana Lihat teman-teman disini Bentengnya tinggi-tinggi ya Masya Allah Wuhh Mangganya guys Itu ada yang jatuh ya Tapi di atas itu Wuhh ini manis banget ini mangga seperti ini tuh teman-teman Mantep ya mangganya Tinggi-tinggi banget ini bentengnya Ini ada 4 meter teman-teman ya Ini bukti nyata bahwa Orang Arab itu tidak bertetangga teman-teman Tidak mengenal tetangga sama sekali ya Dan di vlog kali ini teman-teman Saya akan sedikit mengeser Telah terjadi lagi penyiksaan TKW Yang ada di Arab Saudi teman-teman Saya dapat kiriman video dari teman saya ya Jadi ini tuh Ada TKW Yang tadinya itu kabur Terus Gak tau nikah sama orang Pakistan Atau gak tau apa ya Disekap sama orang Pakistan Ya mungkin menikah lah Tapi Dia itu disiksa teman-teman ya Badannya itu sampai hitam Biru Pokoknya si geti wubungnya itu Keluar lah kelihatan ya Geti-getinya itu Nanti saya tunjukkan videonya disini nih Terima kasih telah menonton Nah seperti itu teman-teman ya Videonya Kasian banget ya Jadi bagi teman-teman yang mempunyai istri Yang ingin kerja ke Arab Saudi Mohon dilarang lah teman-teman Jadi dikasih tau arahan Dikasih tau Kerja di Arab Saudi itu Tidak enak teman-teman Banyak sekali resikonya ya Dari mulai majikan kita Gak baik Nantinya dapat penyiksaan dari majikan Terus kabur dari rumah majikan Kabur keluar Bukan malah selamat Nanti disekapnya sama orang Pakistan, Bangladesh, Hindi Jaman Nanti dinikah Nanti dinikah Nikah secara sirih Terus kalau Si cowoknya itu lagi punya masalah Biasanya suka nyiksa teman-teman ya Ya seperti itulah buktinya Jadi kasih tau buat Para teman-teman semua Yang mempunyai istri Yang ingin kerja ke Arab Saudi Mohon jangan dikasih izin teman-teman Saya tuh kasihan banget ya Kalau TKW yang kerja di Arab itu Terus mendapat penyiksaan Ataupun mendapat perlakuan yang kurang baik Teman-teman Karena disini banyak sekali teman-teman ya Yang telah terjadi TKW-TKW yang kena penyiksaan Maupun itu disiksa oleh majikan Maupun disiksa oleh suaminya Bahkan ada Salah satu TKW yang disiksa Oleh Dua laki-laki Indonesia ya Tapi sekarang Yang menyiksanya itu Udah ketangkap sama polisi Bahkan udah dihukum mati teman-teman ya Karena Udah ketahuan terbukti Yang dua orang ini membunuh TKW asal Indonesia Dan yang membunuhnya lagi itu Orang Indonesia teman-teman ya Sangat miris sekali Jadi seperti itu teman-teman ya Informasi kali ini Mudah-mudahan ya bermanfaat Buat teman-teman Yang mempunyai istri Tolong dijaga istrinya Jangan sampai Terkena bujuk rayu Sponsor Untuk kerja ke Arab Saudi ya teman-teman Ini saya juga bela-belaan Kerja ke Arab Saudi itu Supaya istri saya gak kerja ke Arab Saudi teman-teman Ya karena dulunya itu Istri saya pengen kerja ke Arab ya Cuma saya yang larang teman-teman Itu lihat Build down sky ya Masya Allah Tabarakallah Build mewah Taruh di pinggir jalan teman-teman Emang sangat aman sekali Nah di rumah-rumah mewah seperti ini Saya yakin masih banyak Para TKW asal Indonesia yang kerja Tapi gak apa-apa Kerja di dalam Yang penting majikannya itu baik teman-teman Daripada kerja di luaran Jadi kaburan Kerja jam-jaman Terus kawin dengan Laki-laki luar Seperti Pakistan Nantinya dapat pelakuan yang kurang baik teman-teman ya Jadi seperti itu Jangan Sekali-kali Yang TKW Udah di Arab Saudi Untuk Memutuskan kabur teman-teman ya Karena kabur itu Bukan solusi yang terbaik teman-teman Daripada menjadi TKW kaburan Mendingan pulang aja teman-teman Ke Indonesia ya Di negara sendiri itu Lebih aman Daripada di negara orang Nah seperti itu teman-teman ya Informasi kali ini Ya Saya juga Pas kemarin dikirim videonya itu Sangat Sok ya Dan sangat sedih juga melihat Teman TKW kita diperlakukan seperti itu Katanya disiksa Gak ada yang ngulungin ya teman-teman Jadi yang nyiksaannya itu Katanya orang Pakistan teman-teman Oke Sekarang kita lanjut lagi Ini saya mau menuju arah pulang teman-teman ya Ini karena Udah semakin siang ya Ini udah jam setengah sebelas Udah semakin panas Bisa teman-teman lihat mataharinya tuh Sangat besar sekali Karena kalau semakin panas Bikin konten itu Konsentrasi udah buyar teman-teman ya Udah gak bisa konsentrasi Lihat teman-teman Disini mobil ya Semewah apapun teman-teman Gak diurus Lihat parkirnya aja di bawah pohon ya Ini kalau dikitaan mobil antik ini guys Ini udah jam 11 siang Tapi Masya Allah Tabarok Allah Orang Arab itu sangat cantai sekali Dalam mencari rejeki Bisa teman-teman lihat Ini mobilnya semua masih Setai di depan rumahnya Belum pada keluar ya teman-teman Tapi Masya Allah Tabarok Allah Orang Arab itu hidupnya subur makmur ya Dan kaya-kaya itu teman-teman Padahal gak kelihatan gitu kerjanya ya Kerjanya ngapain gitu Ngurusin apa ya Tapi Masya Allah Tabarok Allah Mobilnya itu mewah-mewah teman-teman Lihat ini Renn Cruiser Ini mobil Genesis ya Masya Allah Tabarok Allah Ini Ford nih Masya Allah Tabarok Allah Mewah-mewah sekali teman-teman Mobilnya Dan ini saya jalan-jalan disini Berasa di kota mati teman-teman ya Karena memang benar-benar sepi ini Lihat saja mobil mewah ini Mobil FG ini Mobil mewah juga di parkirnya di luar tuh Cuman cukup seperti ini parkirnya ya Disini mobil semewah apapun Gak dimasukin ke dalam teman-teman Seperti ini ya Ada pohon kurma juga Benar-benar panas guys Hari ini Saya mau nyebrang dulu nih Bau juga ini Assalamualaikum Wajib Orang Filipin mungkin Gak ngertiin Lewat sini guys Ada Ya udah teman-teman Mungkin untuk video kali ini cukup sekian Terima kasih buat teman-teman Yang selalu setia menonton video-video saya Saya selalu mendoakan Mudah-mudahan teman-teman Selalu dimudahkan rizkinya Dimudahkan segala urusannya Dan mudah-mudahan Bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh Saya Abul Manudiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa di subscribe guys Okei Terima kasih.